Intro 5 bulan menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 17 April 2019 mendatang jajaran kepolisian resort Majalengka mengalami pergantian pimpinan pergantian ini tertuang dalam keputusan Kapolda Jawa Barat nomor KEP garis miring 420, garis miring 11, garis miring 2018 tertanggal 14 November tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan personil Polri di jajaran Polda Jabar Ada pun Kompol Ijang Syavei yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Majalengka menjadi Wakapolres Purwakarta dan posisinya sebagai Wakapolres Majalengka digantikan oleh Kompol Hidayatullah yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Bandung Wetan, Polres Tabas Bandung Jabatan Wakapolres Majalengka ini diserah terimakan dalam upacara sertijab di halaman Mapolres Majalengka yang ditandai dengan pelepasan tanda jabatan serta pendanda tanganan berita acara sertijab Kapolres Majalengka AKBP Mariono dalam amanatnya mengatakan pergantian jabatan adalah suatu yang wajar dalam organisasi kepolisian yang bersifat dinamis untuk menghadapi perubahan demi memelihara kelangsungan estafet kepemimpinan Kepada pejabat baru, Kapolres Majalengka mengaku senang dapat bergabung di Polres Majalengka dan semoga dapat membawa perubahan dan kebijakan, utamanya menyangkut dengan promoter Polri Terima kasih, saya sebagai wakaf Polres Majalengka yang baru saat ini kita akan melaksanakan ke depan yaitu pilek dan pilpres mudah-mudahan khususnya di kota Majalengka nanti berlangsungnya pesta demokrasi di kota Majalengka ini dapat berjalan dengan aman, nyaman dan sejuk mari kita jaga kondisivitas kota Majalengka kita jadikan percontohan sebagai kota yang aman, nyaman, sejuk dalam hadapi pesta demokrasi nanti Terima kasih Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata